Yolah semuanya, oke di video part kedua dari volume 5 second yearnya ini adalah kelanjutan dari video kemarin ya Ya kalau kalian mau ngurutin urutan videonya cek aja link playlist yang ada di deskripsi video kali ini Dan karena ini bakalan seru serta tegang karena ujian suara bulat udah dimulai tuh ya Jadi siapkan aja tisu sama camilan Langsung aja pake sabuk pengaman kita gas masuk ke part 2 dari volume ke 5 Sebelum ujian suara bulat dimulai, Sakura dan ACB tuh mendatangi kursinya Ayano Koji Sakura mengajak Ayano Koji pulang sekolah nanti untuk ngebahas festival budaya Memang luka di hati Sakura tuh masih belum sembuh total dari patah hatinya Tapi Sakura sekarang tuh mau melangkah maju ya Sebelum ujian suara bulat dimulai, Chabasera Sensei terlihat melamun Lalu pengawas ujian menyuruh untuk Chabasera Sensei segera memulai ujian suara bulatnya Buat kalian yang lupa, ujian suara bulat kali ini tuh mempunyai 5 subjek Dan diberi waktu 5 jam untuk menyelesaikannya Kalau 5 subjek tersebut belum selesai selama 5 jam Maka kelas itu akan minus 300 poin kelas Masuk ke subjek pertama, isi subjeknya yaitu gini Kelas mana yang akan dilawan saat ujian akhir tahun yang dilaksanakan pada semester ketiga Kelas A, kelas Sakenaki, kalau menang dapet 100 poin kelas Kelas B, kelas Ichinosei, kalau menang dapet 50 poin kelas Dan kelas D, kelasnya Rewen, kalau menang gak dapet poin kelas Di subjek pertama, kebanyakan murid di kelas itu memilih untuk melawan kelas B, kelas Ichinosei Dengan ngevote 21 suara ya untuk kelasnya Ichinosei Karena belum mencapai suara bulat, diberi waktu untuk berdiskusi selama 10 menit Horekita pun berdiri untuk menjelaskan kalau kelas Ichinosei itu adalah lawan ideal kelas mereka Di saat itu, Kei dan Hirata menjalankan tugas mereka untuk membackup Horekita dan mendukung saran milik Horekita agar disetujui oleh kelas ya Karena support dari Kei dan Hirata akhirnya di voting kedua dapat mencapai suara bulat dengan memilih kelas B, kelasnya Ichinosei Sebagai kelas yang mereka pilih untuk mereka lawan ya Voting tahap kedua 39 vote untuk kelas B Lanjut ke subjek kedua, isinya pilihlah lokasi yang diinginkan untuk perjalanan sekolah pada akhir November Ada 3 pilihannya disini ya, yaitu Hokkaido, Kyoto, dan Okinawa Awalnya pilihan memecah rata ke Okinawa dan Hokkaido Tapi akhirnya Horekita itu menyuruh untuk perwakilan yang memilih ketiga wisata itu disuruh melakukan suite ya Agar lebih adil Onodera mewakili yang memilih Hokkaido Shinohara mewakili Okinawa Dan Yukimura mewakili Kyoto Dan Onodera perwakilan yang memilih Hokkaido lah yang menang suite-nya kali ini Dengan itu sepakat kalau Hokkaido menjadi karyawisata yang kelas C pilih Dengan 39 suara memilih Hokkaido Disini Ayanokoji pribadi itu tertarik untuk mengunjungi Kyoto Karena Kyoto itu adalah kota penuh sejarah ya Masuk ke subjek ketiga, ada 3 pernyataan pilihan yang agak panjang nih ya 1. Poin pribadi yang dibayar per bulan jadi 0 selama 6 bulan Tapi sebagai gantinya 3 murid acak di kelas dapat protect point 2. Poin pribadi yang diberikan per bulan dipotong setengah selama 6 bulan Dan sebagai gantinya protect point diberikan ke 1 murid di kelas 3 Poin pribadi dari 5 murid terbawah di ujian tulis selanjutnya akan mendapatkan 0 poin pribadi selama 6 bulan ya Sebelum itu mungkin ada yang belum tahu tentang protect point ya Protect point ini adalah poin perlindungan Misalnya katakan aja murid A ini kena dropout dalam ujian khusus Tapi si A ini punya protect point Maka dalam kondisi tertentu Si A itu bisa membatalkan dropout pakai protect point yang dia miliki Intinya protect point ini lumayan berfungsi dan berguna banget ya Setara dengan 20 juta poin pribadi dapat membatalkan dropout Dan tambahan di kondisi suara bulat kali ini itu peraturan menyebutkan Kalau protect point itu nggak akan aktif ya Kalau misal QNG yang punya protect point di dropout di ujian suara bulat kali ini Maka si QNG itu nggak bisa mengaktifkan protect point miliknya ya Jadi protect point itu ada kondisi tertentu untuk nggak bisa aktif ya Oke balik ke subjek ketiga tadi ya Hasil voting pertama 12 murid ngevote pilihan pertama 5 murid itu ngevote pilihan kedua Dan 22 murid itu ngevote pilihan ketiga Yukimura disini mengusulkan untuk pilihan kedua Yaitu memberikan protect point ke satu orang Tapi poin pribadi murid di kelas itu dipotong setengah Yukimura mengakui Hori kita sebagai pemimpin kelas Dan Yukimura ingin Hori kita untuk yang menerima protect point tersebut Lalu dengan itu kelas sepakat memilih pilihan kedua Hasil voting kedua mencapai suara bulat dengan 39 suara Untuk pilihan kedua dengan protect point diberikan ke Hori kita Lanjut ke subjek keempat Dalam ujian menulis akhir semester 2 Pilihlah aturan yang akan diterapkan di kelas 1 kesulitan meningkat 2 penalti diperberat 3 hadiah berkurang Hasil voting pertama kayak gini yang mecah ya Dan di voting kedua mencapai suara bulat dengan memilih pilihan kedua Yaitu penalti diperberat Sebelum masuk ke subjek kelima Disini diperlihatkan kalau cabasera Sensei itu sempat menghela nafasnya dalam ya Dan masuk ke subjek kelima Wah subjek kelima ini agak sadis ya 1 teman sekelas di dropout Sebagai gantinya akan dapet 100 poin kelas Dan subjek kelima ini diberikan 2 pilihan ya Jawabannya yaitu setuju atau menentang Hasil vote pertama 2 murid setuju dan 37 murid menentang 1 voting setuju diketahui itu adalah Kuenji yang ngevotenya ya Dan satu lagi itu masih belum diketahui siapa yang ngevote setuju itu Hori kita menenangkan kelas dengan mengatakan Kalau yang ngevote setuju satunya itu adalah Ayanokoji Hori kita mengatakan kalau itu adalah strategi yang dia buat dari awal Kalau Ayanokoji memilih pilihan pertama Dan Hori kita memilih pilihan kedua Lalu masuk ke hasil vote kedua Itu hasilnya itu masih sama ya 2 setuju 37 menentang Yap di voting pertama tadi Ayanokoji itu memilih menentang ya Jadi yang memilih setuju itu bukan Ayanokoji Yang artinya ada satu imposter yang memilih setuju di kelas C Dan identitas satu orang yang memilih setuju itu udah diketahui Kalau satunya itu adalah Kuenji Alasan Kuenji memilih setuju disini simple Dia itu pengen dapet poin pribadi lebih banyak Hasil vote keempat Masih sama 2 setuju 37 menentang Kuenji itu masih kekeh untuk vote setuju ya Demi mendapatkan poin pribadi lebih Alasan Kuenji berani disini Karena Hori kita sebelum ujian pulau itu menjanjikan Kalau dia itu akan melindungi Kuenji Kalau si Kuenji itu berhasil meraih peringkat 1 ya Dan Kuenji itu berhasil meraih peringkat 1 di ujian pulau ya Jadi Kuenji itu ada dalam perlindungan Hori kita sekarang Dan akhirnya Hori kita itu memberikan perjanjian ke Kuenji Hori kita akan memberikan 10 ribu poin pribadi miliknya Dan sebagai gantinya Kuenji itu harus ngevote menentang Kuenji dan Hori kita disini deal ya Tapi di hasil vote kelima Kuenji itu udah ngevote menentang Tapi hasilnya Menyisakan 1 setuju Dan 38 menentang Yaitu masih ada 1 impostor yang ngevote setuju ya Hori kita sudah menduga siapa identitas si impostor ini Vote ke 8 Hasilnya itu masih sama ya Disini pun Cabasera Sensei menggelah nafasnya Dan menceritakan sedikit masa lalunya Saat menjalankan ujian suara bulat ini Saat dia itu masih di bangku SMA Isi subjek kelima yang dihadapin Kelasnya Cabasera Sensei dulu itu sama Dengan kondisi kelas C saat ini ya Disini Cabasera Sensei sebagai guru itu Memberikan nasihat ke para muridnya Untuk memilih pilihan yang tidak meninggalkan penyesalan di kemudian hari Saat waktu diskusi Hori kita itu ke depan kelas dan berkata Kalau dia bukan musuhnya Itu Hori kita tunjukkan untuk 1 orang yang memvoting setuju tersebut Hasil voting ke 9 masih gak berubah ya Masih sama Masih ada 1 yang ngevote setuju Dan waktu ujian itu tersisa 2 jam lagi Pindah sebentar Kita mengintip kelasnya Ejenosei Di kelasnya Ejenosei di subjek kelima ada 1 murid yang memilih setuju untuk meneropot dan mendapatkan 100 poin kelas ya Kanzaki maju ke depan kelas dan menyuruh teman sekelasnya untuk lebih memikirkan 100 poin kelas saat ini Tapi ya kelasnya Ejenosei pastinya semua itu menolak argumen milik Kanzaki Dan memilih untuk melindungi teman sekelas Kanzaki disini mati-matian untuk mendapatkan poin kelas ya di subjek terakhir kali ini Bahkan agar kelas B tetap maju disini Kanzaki itu rela mengorbankan dirinya sendiri Untuk meminta kelas memilih setuju dan menargetkan dia untuk yang di dropout Kanzaki disini diketahui ya kalau dia itu udah gak tahan dengan idealis milik kelasnya Dengan idealis kelasnya saat ini membuat kelas itu gak maju-maju Disini Hoshinumea Sensei itu menceritakan masa lalunya ya Di saat itu kondisinya itu dalam menjalankan suara bulat jauh lebih parah ya Bahkan kerahnya Hoshinumea Sensei sampai ditarik oleh laki-laki teman sekelasnya Hoshinumea Sensei itu berkata Saat itu dia itu memilih untuk membuang yang tidak diperlukan di kelas Yang terpenting adalah dirinya sendiri Ya Hoshinumea Sensei itu agak setuju dengan tekadnya milik Kanzaki Yang ingin mengubah kelas dengan mendapatkan 100 poin kelas saat ini Tapi dengan kekuatan nakama miliknya Ichinose dan kawan-kawan ya Kanzaki yang awalnya keras kepala memilih setuju di akhir ya Dengan terpaksa si Kanzaki itu memilih vote menentang di akhir Hasil voting ke-10 kelasnya Ichinose mendapatkan suara bulat Dengan memvoting 40 menentang Kelas Ichinose diketahui selesai dalam waktu 3 jam Oke lalu mari kita ngintip kelasnya Rewen Dengan gaya pemimpin di Dark Town yang milik Rewen Tentu saja ada yang memberontak dan gak suka dengan gaya pemimpinnya si Rewen ini dengan kekerasan ya kan Tokito ini salah satu orang yang menolak Rewen sebagai pemimpin kelas Di subjek kelima ada yang ngevote 10 setuju ya Dan Tokito ini salah satu yang ngevote setuju Tokito itu ingin kelas untuk ngevote setuju untuk mengeluarkan Rewen dari kelas Tapi Rewen itu malah ngajak Tokito untuk buy one ya Di subjek kelima ini Rewen bersedia duel dengan Tokito Dengan memilih setuju lalu akan dipilih salah satu dari mereka untuk yang dikeluarkan Cuma ya memang ada yang menantang Rewen sekitar 15% di kelas saja ya Tapi mayoritas masih memilih Rewen sebagai pemimpin kelas Entah itu memilih Rewen karena percaya kalau emang Rewen bisa membawa kelas ke kelas atas Atau memang ada yang takut dengan Rewen makanya nurut dengan perkataannya Rewen Dan memilih Rewen Cuma ya awalnya Tokito yang keras kepala mau menerobot Rewen Tapi pada akhirnya Rewen mampu membuat isi sekelas memvoting menantang di subjek kelima Pada akhirnya Tokito itu gak mampu menjatuhkan kepemimpinannya si Rewen Voting hasil ke 14, 0, 7 dan 40 menantang mencapai suara bulat Lalu markita intip kelasnya Sakenaki sebentar Untuk kelasnya Sakenaki itu gak ada masalah besar ya Saat menghadapi subjek kelima Untuk voting tahap awal memang ada 2 murid yang ngevote 7 dan 36 menantang Cuma ya Sakenaki itu gak mau ambil langkah untuk menerobot teman sekelasnya Karena kalau dia tuh menerobot salah satu teman sekelasnya ya Itu akan menghilangkan moral dan kepercayaan kelas Hasil voting kedua kelasnya Sakenaki itu mencapai suara bulat Dengan memilih 38 murid menantang Kelasnya Sakenaki lah yang menyesuaikan ujian kali ini dengan cepat Oke balik lagi ke kelas C ya Hasil voting ke 12, 2, 7, 37 menantang Ya disini Enoko J2 sengaja ngevote 7 Sebagian murid disana tuh mulai berpikir ya Untuk memilih 7 juga Di hasil vote ke 14, suara 7 tuh bertambah jadi 12 Dan menantang 27 suara Lalu Enoko J2 speak up memberikan saran ya Karena waktu tuh sudah mepet dan gak ada pilihan Selain memecahkan kebuntuan dengan memilih setuju semuanya Enoko J2 berkata kalau dia dan Huregita tuh udah tau Siapa yang voting setuju dari awal tadi Enoko J2 dan Huregita tuh saling bertatapan Enoko J2 menyuruh Huregita untuk membulatkan tekadnya untuk melawan orang itu Hirata disini mendukung Enoko J2 dengan ikut memvoting setuju ya Lalu mendropot orang yang terus memvoting setuju dari awal tersebut Huregita disini meminta satu kesempatan lagi untuk mencapai suara menantang Tapi di hasil vote ke 15 hasilnya tuh masih sama Selanjutnya Enoko J2 mengonfirmasi ke Hirata dan Huregita Kalau selanjutnya memilih setuju Dan di hasil vote ke 16, 39 murid ngevote setuju Mencapai suara bulat ya dengan memilih setuju Dan selanjutnya kelas itu harus memilih siapa satu orang yang harus di dropout di dalam kelas Semua orang di kelas itu menyuruh Enoko J2 dan Huregita untuk sepil orang yang memilih setuju terus dari awal tadi Dan Kusida itu angkat bicara disini Kalau Huregita sambung mimpin di ujian kali ini Dan Enoko J2 yang mendesak memilih setuju lah Yang harus mengambil tanggung jawab Ya disini Kusida tuh memberikan langkah pertamanya Menyerang duluan sebelum Enoko J2 dan Huregita menyebut namanya Lalu disini K itu membela Enoko J2 K berkata kalau Enoko J2 adalah segalanya baginya Mulai agak ricoh disini dan ribut ya Untuk menentukan siapa murid yang di dropout itu Waktu diskusi hampir berakhir Harus ada satu murid yang dinominasikan ya Huregita tuh menominasikan dirinya untuk melihat berapa banyak murid Yang tidak suka dengan kepemimpinannya Hasil vote ke 16, 19 vote memilih setuju Huregita keluar Dan 22 vote memilih menentang Huregita keluar Enoko J2 disini kembali turun tangan lagi ya Untuk mengatakan siapa nama orang yang ngevote setuju dari awal tadi Dan Enoko J2 menyebut kalau Kusida lah yang ngevote setuju dari awal tadi Kusida tuh langsung acting nangis disini ya Dan berkata kalau dia itu memvoting menentang The Rose Enoko J2 mulai menceritakan Kalau Kusida itu menargetkan dia dan Huregita sejak awal sekolah Seisi kelas itu kaget dengan fakta Kalau Kusida dan Huregita dulunya tuh adalah satu SMP Mereka semua tuh baru tau ya Karena Kusida dan Huregita tuh masih belum cerita ke teman sekelasnya Enoko J2 menceritakan asal usul Kenapa Huregita dan dia tuh ditargetkan oleh Kusida Enoko J2 juga tuh membongkar sifat asli Kusida yang iri dan dengki Tentu saja seisi kelas itu gak percaya dengan cerita Enoko J2 Malahan jadi Enoko J2 yang ditargetkan untuk di dropout ya Dikira si Enoko J2 tuh ngarang ya sama teman sekelasnya Kusida disini mulai cari muka Dan menominasikan dirinya sendiri untuk di dropout Hasil vote ke 19 5 vote setuju untuk Kusida keluar Dan 33 vote menentang untuk Kusida keluar Lalu Enoko J2 kembali menyerang Kusida Mengatakan Kalau Kusida tuh sudah pernah menargetkannya dulu Di ujian voting kelas 1 dulu ya Saat itu ya Mauji dan Kusida lah Yang mempelopori untuk men-dropout Enoko J2 dulu ya Pas kelas 1 kan ya Enoko J2 juga menceritakan kontrak yang dia dan Kusida buat di kelas 1 dulu Enoko J2 tuh bisa saja memberikan bukti rekaman suara dari kontrak yang mereka buat itu ya HP tuh memang disita oleh guru selama ujian kali ini Tapi guru juga tuh bisa membantu membukakan HP dan rekaman bukti tersebut Kusida disini mengakui kalau dia tuh menerima poin dari Enoko J2 Kusida disini memberikan serangan balik dengan membahas Tentang Enoko J2 yang pernah megang opainya dulu ya Enoko J2 disini santai dan bisa meng-conter hal tersebut dengan mengatakan Kalau memang dari awal Kusida tuh merasa dilecehkan oleh dirinya Harusnya dari awal Kusida tuh sudah melapor ke sekolah kan Enoko J2 bilang gitu ya Jadi Enoko J2 mengatakan kalau pernyataan Kusida tadi tuh gak masuk akal ya Disini Kusida yang terpojok berdiri dan menarik gerahnya Enoko J2 Enoko J2 semakin brutal disini memocokkan Kusida Dan Enoko J2 membongkar kerja sama Kusida dengan Ryuen Pada saat itu Kusida mengeluarkan dark mode-nya di depan teman sekelasnya Kusida mengakui kalau semua pernyataan Enoko J2 tadi tuh adalah benar Dia tuh membenci Horikita dan Enoko J2 Seisi sekelas kaget ya Merasa gak percaya dengan sifat Kusida ini ya Kusida yang udah jelas jadi target dropout kali ini ya Dia tuh mulai mengeluarkan kartunya Si Kusida tuh mulai menyebarkan aib dan rahasia setiap murid di kelas yang dia ketahui Seperti Michan yang suka dengan Hirata Lalu Kusida juga tuh ngerosting si Hasebi ya Dan Kusida tuh ngadu domba sirkelnya si Kei Di sisi lain si Horikita tuh terus diam sambil berpikir Si Horikita tuh telah tahu kalau mendropout Kusida disini bukanlah jawaban yang tepat Di saat seisi sekelas itu sepakat menargetkan Kusida Malahan Horikita tuh melindungi Kusida ya Horikita tuh ingin memanfaatkan keterampilan Kusida Untuk membuat kelas naik ke kelas A Tapi ya argumen milik Horikita tuh sempat ditolak beberapa teman sekelas ya Jadi agak cekcok lah disini Horikita disini tapi tetap bersikeras melindungi Kusida Waktu diskusi disini semakin mepet Dan Ayanoko Judo membackup Horikita ya Dan Ayanoko Judo menyarankan Kalau murid dengan OEE terendah di kelas lah Yang harus di dropout disini Ya OEE terendah di kelas saat ini Dipegang oleh Sakura Airi Sakura tuh ada di bawah lah OEE nya di kelas HCB tuh sangat menentang kalau Sakura dikeluarkan HCB pun menominasikan dirinya yang di dropout Menggantikan Sakura Hasil vote ke 21 Hasilnya 35 murid tuh setuju Kalau HCB keluar Dan 3 murid tuh menentang HCB keluar 3 murid yang memilih menentang itu Antara lain ada si Ayanokoji Sakura dan Miyake Dari grup Ayanokoji semua tuh ya Setelah itu Sakura tuh gantian menominasikan dirinya sendiri Dan Sakura tuh tidak melawan Sehingga dia yang di dropout Sakura tuh udah pasrah disini ya Dan Sakura tuh sadar diri juga Kalau dia tuh yang terbawah HCB tuh terus merengak Seperti anak kecil Menolak kalau Sakura tuh dikeluarkan Sakura tuh berteriak Memanggil nama HCB Agar HCB tuh memvoting setuju juga Hasilnya akhirnya mencapai suara bulat Dengan 38 vote setuju Untuk mengeluarkan Sakura Airi Mencapai suara bulat Dengan ini kelas C tuh dapat 100 poin kelas Dengan Sakura Airi yang di dropout Ujian suara bulat dinyatakan telah berakhir Setelah itu Ayanokoji tuh langsung keluar ke koridor Dan Horikita mengikutinya Disini Horikita tuh menyesal ya Dan berkata maaf Karena salah satu temen dekatnya Ayanokoji Yang jadi tumbalnya Sakura dari belakang mengampiri Ayanokoji Dan Horikita tuh disini pamit duluan Ya inilah penampilan terakhir dari Sakura Airi New Image Sakura Sakura tuh ingin memperlihatkan penampilan barunya ini Ke Ayanokoji sebelum dia dikeluarkan Lalu Sakura tuh ditepesan ke Ayanokoji Untuk menjaga HCB Dan setelah itu Sakura mengucapkan Selamat tinggal ke Ayanokoji Saat berbalik Sakura tuh menahan tangisannya Lalu setelah itu Ayanokoji disuruh datang Ke atap oleh Cabasera Sensei Disini Cabasera Sensei menceritakan Penyesalannya saat melaksanakan Ujian suara bulat 11 tahun yang lalu Di saat kelas 3 CMA Cabasera Sensei dulu tuh ada di kelas 3 B Tepatnya sebelum kelulusan Kelasnya Cabasera Sensei tuh selisih 73 poin Dengan kelas A Dan ujian suara bulat jadi titik balik Bagi kelas mereka Cabasera dulu tuh mempunyai orang berharga di kelasnya ya Orang berharga itu adalah laki-laki Yang merupakan pemimpin kelas Gambaran dari laki-laki ini Adalah gabungan dari Ike dan Hirata Pintar tapi gak bisa membaca suasana Sehari sebelum suara bulat Cabasera berpacaran dengan laki-laki pemimpin kelas ini Di ujian suara bulat di subjek kelima Karena ini mendekati kelulusan ya bagi mereka Kelasnya Cabasera itu memutuskan untuk men-dropot satu orang Agar kelasnya tuh naik ke kelas A Lalu si laki-laki pemimpin kelas ini Menominasikan dirinya untuk di-dropot Dan hasilnya kelasnya Cabasera itu malah minus 300 poin kelas Karena gak mencapai suara bulat di subjek kelima Cabasera di subjek kelima tuh memilih menentang terus Di saat pacarnya jadi target di-dropot ya Dan sebaliknya pacarnya juga tuh memilih menentang Saat Cabasera jadi target di-dropot Hosunomia dan Cabasera Sensei tuh dulu temen sekelas ya Ini merupakan salah satu alasan Kenapa Hosunomia Sensei tuh benci dengan Cabasera Sensei Karena kelasnya tuh gagal mencapai kelas A Karena ya salah satunya adalah ulah Cabasera Sensei ya Setelah ujian suara bulat itu Cabasera Sensei tuh putus dengan pacarnya Ironisnya gak sampai satu hari jadian Itu dia tuh langsung putus dengan pacarnya Dan kelasnya tuh gagal lulus sebagai kelas A Malah turun ke kelas D Cabasera Sensei tuh cerita masa kelamnya itu Dan Cabasera Sensei tuh agak bingung Kenapa Ironisnya mendropot Sakura Seorang murid yang suka dengannya Ya disini Cabasera Sensei tuh menceritakan itu ke Ironis Dan dia tuh berusaha lepas dari penyesalannya itu Melangkah maju membantu kelasnya saat ini menuju ke kelas A Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai wali kelas Ya kurang lebih begitu cerita dari volume kelimanya Dan by the way fun fact aja ini ya Gue buat video ini bertepatan dengan ultahnya si Sakura Airi Yaitu tepatnya pada 15 Oktober Ketik F untuk Sakura kawan ya Sayonara Sakura Nantikan aja untuk volume ke 6 nantinya Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis See you next video bye bye Dan by the way ente juga untuk Koshida ya Sub indo by broth3rmax